hai 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 bagi bagi-bagi nggak usah bahasa Inggris kalau kau memang nggak bisa nggak apa-apa disini bahasa Indonesia skonking 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 you you know Mitsubishi yes yes I'm from China yes you know you know charger robot Mixi tuh ya kenapa jadi charger robot ini juga kau udah kayak ini udah kayak film kungfu zaman dulu lo aku loh cing pucing cing pucing dateng lagi charger robot nggak usah aku nggak marahin kau malah nangis lagi itu seperti polpen jika kita sudah memahami apa isi polpen maka dia akan berdiri begini tapi jika kita belum memahami apa arti cinta dengan polpen kita belajarnya begini miring jika kita sudah memahami cinta akan jadi begini tidak susah juga pikiranmu akan menjadi hilang eh pikiran puyeng lu akan menjadi hilang jika lu lihat ada lagu paramex disini murid banget lagu paramex iya luar jane juga ya Pak Marex tapi gak ada tulisannya Pak Marex ini hanya Sun kenapa jadi Pak Marex loh bukan Pak Marex Pak Remax Pak Remax Pak Remax apa Pak Remax makanya Pak Remax Aduh paramex paramex iya adih maaleng cikulata ciki 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 cikita ciki ciki cikulata ini cintanya sama orang mana dulu cinta itu kan universal tanya lu cinta Madia misalnya kau gak bisa cari contoh yang normal contoh cintanya enggak alaka dia tidak terpakat cinta dibeli dengan uang menurut dia cinta tidak bisa dibeli uang menurut seorang Fajar Sadboy apa pertanyaannya tadi yang barusan aku sebut itu pertanyaan Fajar pertanyaan tadi yang barusan apakah cinta bisa dibeli dengan uang cinta itu tidak bisa dibeli tapi cinta itu dibutuhkan para orang yang berjuang ih dan terkadang jika kita sudah berjuang kita rasa kita sudah berjuang matematian pada akhirnya kita akan kalah dengan orang yang berjuang Fajar Sadboy semakin lucu ini terlihat saat dia collab bersama Dustin di sebuah podcast Fajar berkali-kali mengeluarkan leluconnya yang khas sampai Dustin terbahak-bahak Fajar memang memiliki bakat lawak yang luar biasa dia selalu mampu mengimbangi lawan mainnya di setiap acara Fajar memang semakin kesini makin kesana kesuksesan Fajar ibarat banyaknya tempe gak ada yang tahu jika orang benar-benar paham dengan sesuatu di dunia ini pasti dia akan diam dan dia akan merasakan dalam hati setelah itu dia mengeluarkan dengan baik-baik jika Anda tidak mengerti sekian terima kasih semakin kesini semakin kesana ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton